Hai dua motif jambu air kawan ini baru tarap pengisian buah kita pernah memberikan sering ini dari hasil vektatipkir dimana kita memaksa pembuahan betul-betul perakaran kita tempatkan di bagian atas di luar media tanam kemudian kita pindah di pot kemudian berbunga sekarang berkembang ke arah pengisian buah kira-kira sahabatku ini jenis jambu apa kita tidak jelas tapi mungkin ini juga jenis jambu air kawan jambu air sendiri pada dua yang warna putih juga satu warna putih tapi putih kehijauan lebih kalau sudah tua putih kehijauan membusuk atau yang putih seperti ini bisa membusi kalau ketuaan nah ini memang ada dua jenis buah jambu air yang kita tahu dua jenis jambu air putih yang biasa hidup di sekitaran bangku jadi ada yang putih ada kehijauan kemudian yang putih-putih seperti ini kita simak daunnya kita juga sulit kawan ini sebenarnya jenis yang sama atau tidak antara yang di pot kecil dengan yang dipot besar daunnya juga susah dibedakan tapi saya akan memberikan sharing dua jenis jambu air atau jambu air berlainan jenis tetapi sama-sama jambu air putih yaitu ini putihnya kalau masak agak kehijauan kalau ini putih seperti ini ya 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 ini juga jenis jambu air kawan tetapi kita sendiri juga sulit untuk mengetahui dengan jelas ini kira-kira jenis apa kadang-kadang beda tempat dan habitatnya itu akan membawa perubahan pada bentuk ini ya sama sekali kita tidak pernah menghafal karena benih itu kita kadang-kadang bisa silih berganti bisa setek atau dari beberapa tahun yang lalu kita merawat kemudian kita juga lupa akan jenis-jenis dan macam-macam jambu jenis jambu air atau jambu air melihat bentuknya kok bulat-bulat seperti ini kawan ini biasa ini disebut jambu citra tapi kadang-kadang jambu citra itu sendiri juga ada yang disebut jambu nemak juga citra nemak itu pun bentuk buahnya size atau warna kadang-kadang itu juga bisa berubah ini ciri khas khusus kawan jadi yang bagian bawah itu tampak seperti warna merah seperti ini tentu ini tidak sama tidak ada ciri khas warna merah pada bagian bawah jambu air jambu air adalah tekstur indah tekstur salah satu tekstur buah lambang cinta adalah jenis jambu air untuk dipot saya katakan tanaman buah terindah untuk dipot ukuran mini kecil seperti ini adalah tanaman jambu air atau jambu air salah satu tekstur indah tekstur lambang cinta kalau ini jenis jambu ke semua kawan setelah habis masa pembuahan lihat bunganya itu muncul kembali seperti ini nah ini bertepatan sesuai dengan musim iklimnya kita cukupkan air di media pot seperti ini yang telah terbentuk vegetatif kira akhirnya berbunga kembali habis masa pembuahan dan ini beberapa tanaman jadi ada jambu kesumo juga ada jambu temak calon bunganya muncul kembali dan banyak sekali kawan jenis jambu kesumo sama kolaborasi dua jenis satu bohon dengan jambu temak beberapa keuntungan tekstur ranting ketika tekstur ranting kita itu kita bentuk sakdon teknik 90 menuju 180 derajat lihat kawan kita perhatikan dari bawah kemudian sisi ke atas nah ini kawan bentuknya sangat unik sekali saudara ku dimanapun berada tentu untuk tanaman di pot di media terbatas dan di media kecil seperti ini sangatlah efektif untuk jenis tanaman jambu air agar selalu eksis keberadaannya di pot tidak cepat musnah bisa selalu siklus memutar antara generatif dan vegetatif fasenya dan tekstur ranting dari tegak lurus ini cuma 40 cm saja ke atas seperti ini kita ambil 40 cm atau 30 cm 40 cm kemudian setelah ke arah 90 menuju 180 derajat inilah manfaat teknik sakdon dari 90 menuju 180 derajat dan saya hanya mempunyai beberapa sampling tanaman yang sudah berusia ini mungkin usia sekitar 5 tahun kawan atau lebih menuju 6 tahun efektifnya teknik vegetatif care juga teknik sakdon untuk tanaman jambu air di pot sedikit perbedaan buah jambu air sama-sama jenis jambu air putih tetapi kadang-kadang tekstur berubah juga warna berubah tergantung situasi dan kondisi juga media tanam juga banyak faktor suhu iklim suatu daerah juga mempengaruhi tanaman itu bisa berubah tekstur atau bentuknya baik tanaman buahnya jambu air atau batang daun dan sebagainya jadi kita tidak bisa mengatakan khusus seperti ini dengan ciri khas yang pasti itu tidak bisa kawan semoga sharing saya bermanfaat kawan kita telah buktikan bahwa dari biji karena kita selalu memicu akarnya tidak berkembang secara vegetatif ke generatif kemudian kita dengan temen yang tepat kita pindahkan tanaman berbiji jambu air dan sampai saat ini sudah terjadi pengisian buah jadi kita sukses melakukannya walaupun buahnya belum banyak dan sampai saat ini menyiapkan roti ke depan kemudian kita terus menyiapkan tanaman dan kawan-kawan yang mengatakan ke depan dan menyiapkan tanaman yang paling cukup dan menyiapkan tanaman yang paling baik